Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Sahabat JIHA yang sudah menanti live Instagram kita pada siang hari ini Dengan tema yang pastinya sangat spesial dan juga relate Dan tidak kalah menarik adalah expert speaker kita pada siang hari ini Yaitu Dr. Husnia Auliyatul Uma, SPAMKES, dokter spesialis anak rumah sakit JIHA Selamat siang dokter, boleh disapa dong dok sahabat JIHA Selamat siang sahabat JIHA semua Iya selamat siang dokter Hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa hype in dan juga relate dengan para mams di luar sana Yaitu terkait kualitas udara yang buruk dan kita harus sama-sama mengetahui dampaknya Bagi kesehatan pernafasan anak-anak kita Baik dokter ini karena di siang ini bahasan kita cukup hype in Ini kenapa sih dok sebenarnya kita runtut dulu asal-muasal Kenapa anak-anak ini rentan dok Terkena penyakit pernafasan apalagi di situasinya sekarang ya Panas, polusi, lalu banyaknya kebakaran Karena kan tidak cuma di Jakarta ya dok Di Solo pun luar biasa Gimana dokter? Ya anak-anak emang salah satu populasi rentan ya Untuk terjadinya gangguan pernafasan akibat dari polusi udara ini ya Penyebabnya ya pertama ya karena anak-anak itu kan dia napasnya lebih cepat ya Lebih banyak dia menghirup udara dibandingkan sama dewasa Nah kemudian yang kedua kalau kita lihat paparan polusi udara kan bisa dari macam-macam ya Atau dari pembakaran sampah atau yang lainnya Dimana kan itu lataknya biasanya lebih rendah ya Nah anak-anak kan juga lebih risiko terpapar dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada dewasa Jadi memang karena ini ya dok Pernafasannya memang lebih cepat jadi otomatis lebih rentan Lalu dok sebenarnya Imunnya juga ya Imunnya Kalau kita bicara tentang rentan dok Sebenarnya dampak dari kualitas udara yang buruk untuk anak-anak itu apa sih dok? Banyak ya kaitannya sama polusi udara tentunya yang pertama kali terkena itu terutama saluran pernafasan ya Jadi kalau seperti terpapar asap gitu dia akan terjadi kerusakan ya Kerusakan pada saluran pernafasan Dimana saluran pernafasan itu dia merupakan suatu barier ya Barier itu maksudnya pertahanan tubuh dia supaya tidak gampang terkena virus atau bakteri yang masuk ya Sebenarnya kalau normalnya kan dia bisa terbuang ya karena ada disitu ada fili-fili Kemudian ada kayak sekret atau apa mukusannya ya saluran pernafasan itu lah Dia itu rusak oleh akibat dari polupaparan dari polusi itu Sehingga mudah sekali nantinya kalau terkena infeksi dia tidak langsung terkena maksudnya seperti itu Tidak ada bariernya yang melindungi Oke tapi untuk terkena paparan dari kualitas buruk itu apakah di jalannya itu langsung bisa kita lihat Secara nyata saat itu juga atau memang itu harus bertumpuk dulu lalu kemudian timbul kejalan Bisa langsung juga ya Kalau misalnya normalnya kita kalau kena paparan benda asing dari luar gitu ya Polusi kan tidak hanya dari apa ya Mungkin bisa yang bisa dilihat ada partikel kecil ada partikel yang besar Ya kejalan mungkin ya berupa batuk itu tadi supaya dia mengeluarkan polutan itu benda asing di dalam tubuh Namun ada juga dia yang misalnya polutan itu mengandung suatu zat yang kita katakan mungkin alergen ya Alergen itu dia ya bisa mencetuskan suatu alergi yang munculnya baru kemudian gitu bisa juga Oke lalu batuk, kalau tadi bicara dengan batuk, batuk seperti apa ya dok? Misal kita bisa mulai membedakan nih oh anak saya ini kayaknya alergi terhadap udara buruk atau batuk Karena yaudah biasa aja karena apa yang dimakan dan diminum bagaimana cara membedakannya dok? Periksa Periksa ke dokter Periksa ke dokter Untuk membedakan Untuk bedakannya mungkin batuknya apakah kalau yang batuk terus menerus ini berarti memang batuk kan kadang ada orang tua yang anaknya batuk Yaudah di obat rumahan aja tidak tahunya memang batuk itu dikarenakan oleh kualitas udara yang buruk Nah baiknya seperti apa dok? Ya pertama-tama kita lihat dulu ya jadi kalau misalnya karena kualitas udara yang buruk tentunya ada paparan dulu Dia berarti ada faktor resikonya kenapa kok anak itu batuk ya Kemudian yang kedua adalah intensitasnya seberapa sering anak itu batuk Kalau misalnya batuknya itu relatif pendek jangka waktunya mungkin bisa jadi karena itu tadi ya kalau misalnya bedak asing kan sebenarnya refleks Asingnya kan orang itu batuk tapi bukan suatu penyakit Ya tapi yang kedua infeksi mungkin dia perjalanannya kan kalau akut seperti itu Tapi juga bisa alergi Kalau alergi biasanya terutama kejalannya pada malam hari terus menerus atau kalau nggak malam ya pagi hari gitu Biasanya ada pencetusnya Pencetusnya dahulu apa mungkin makanan atau mungkin kalau polusi udara mungkin Mungkin kalau dikitakan karena negaranya kan dua ini ya dua musim ya Kalau di luar sana itu ada yang namanya seperti ini Apa namanya benang sari itu tadi Pecah itu akhirnya dia yang bikin alergen itu Itu termasuk juga menjadi polutan juga ya Intinya kalau polutan itu kan dia tidak kualitas udara tidak sesuai dengan yang standar yang seharusnya Baik dia kontaminasi dari zat kimia maupun satu zat biologis Oke berarti kita harus waspada ya dok misal anak-anak kita malam atau pagi itu batuknya memang terus menerus Selain batuk apakah bisa juga sesak nafas dan lain sebagainya dok efeknya Ya kalau misalnya pas awal mungkin kejalannya hanya batuk ya Tapi kalau sampaikan tadi ya saluran pernafasannya dia tidak ada pelindungnya Akhirnya infeksinya sampai dengan bawah paru-paru mungkin ya bisa jadi Terjadi sesak nafas, nafas cepat, mungkin ada demam Nah itu gejala infeksi saluran pernafasan bagian bawah Kalau gejala infeksi saluran pernafasan yang mungkin Kita belum tahu nih kalau ternyata anak kita memang terjangkit It's pa katakanlah dong Itu gejala yang paling umum yang bisa kita kenali seperti apa dok? Gejala saluran pernafasan Iya infeksi Kalau infeksi sampai pneumonia ya berarti dia ada batuk sampai sesak nafas gitu Mungkin kalau orang tua menilainya ya dari kok anak saya kok nafasnya kok lebih cepat daripada biasanya Kemudian kalau dilihat dibuka bajunya ada pemeriksaan dada kok ada cekung-cekung di dadanya Nah itu berarti dia sudah membutuhkan oksigen yang lebih banyak mungkin ada infeksi di situ Sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit Oke berarti untuk yang kondisi sekarang memang kita sebagai orang tua harus lebih aware ya dok Mengingat paparan udara di luar sana memang ini Jadi kalau misal batuk sedikit atau misal ada rasa-rasanya curiga nafasnya terlalu cepat itu memang harus segera dibawa ke rumah sakit Tapi tindakan preventif yang pertama kali dilakukan misal belum sempat ke rumah sakit Atau mungkin orang tuanya berpikirnya kayaknya gak di rumah sakit dulu ada gak sih dok? Aduh jangan deh kalau sampai dengan susah nafas nafasnya cepat seduh mendingan bawa ke rumah sakit Karena seringkali ibu-ibu kan tindakan pertolongan pertama Kalau batuk mungkin masih bisa ya tapi kalau susah nafas itu tadi yang saya sampaikan nafasnya cepat kemudian ada cekung-cekung di dada gitu Langsung aja bawa ke rumah sakit Langsung bawa ke rumah sakit Lalu kalau cara mengatasinya seperti apa dok? Perlindungan apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak menghadapi kualitas udara yang buruk saat ini? Yang pertama tentunya kita menghindarkan dari penyetusnya dulu ya Penyetus atau dia sumber dari polutannya apa dulu kita hindari Yang sering kalau di rumah itu kan dia paparan asap rokok Kemudian yang kedua kadangkan orang tua mungkin menyalakan motor gitu ya di dalam rumah manasin gitu Itu juga sebagai salah satu polutan menjadi polusi ya kalau di dalam rumah gitu Kemudian memasak mungkin barangkali ada yang memasak masih pakai kayu atau itu kan juga berisiko polusi juga Nah itu harus dihindari Kemudian kalau yang di luar mungkin kendaraan ya Kendaraan kan harusnya memang idealnya kan dicek ya rutin ya supaya dia tidak mengurangi polusi ya emisi dari kendaraan itu tadi Yang pertama mencegah dulu Kemudian yang kedua itu tadi kalau misalnya kaitannya sama faktor risiko paparan yang kedua dari proses perjalanan penyakitnya Kalau penyakit itu kan dia tergantung dari kondisi sistem ketahanan tubuh ya itu tidak luput dari makanan nutrisi yang harus didapat Makanannya harus nutrisi seimbang biar di situ juga ada vitaminnya ya kan Terus kemudian juga imunisasi ya kalau karena dia polusi udara kaitannya sama resiko infeksi pneumonia makanya imunisasinya seperti PCV seperti itu Kemudian imunisasi-imunisasi lainnya harus dicukupi Kemudian kalau pada bayi ya berarti dia baiknya ya asli eksklusif karena dia juga mencegah ya mencegah dari infeksi juga Alergi juga mencegah juga gitu jadi berbagai upaya ya salah satu diantaranya itu tadi Oke kita kalau bicara tentang kualitas udara dan buruk dan kita tadi yang pertama dokter sebutkan adalah merokok Bagaimana dok apabila dalam satu keluarga itu mungkin si ayah ini adalah perokok bagaimana kita menjaga kualitas udara untuk anak? Ya itu sebenarnya pertanyaan yang sering ditanyakan ya Kadang ibu itu minta oh tolong dinasihati ayahnya gitu Sementara ayahnya minta tolong nih ibunya gak ngasih-asih Bagaimana dok? Ini pasti relate kan dok dengan ibu-ibu di luar sana dengan suami yang perokok Ya kalau yang intinya harus penasehat itu tadi ya Kalau itu bagian dari polisi Kemudian kalau terpaksanya orang manu apa ayahnya atau siapa gitu masih belum bisa berhenti gitu merokok mungkin ya Kalau merokok ya jangan di sini intinya jangan di rumah ya Dulu sih pernah ada apa namanya imbuan apa istilahnya imbuan atau gerakan dari kementerian Yaitu tentang tidak merokok Intinya itu gerakan tidak merokok tidak ada merokok di rumah gitu intinya gitu Nah tapi gak tahu sekarang itu masih jalan apa enggak gitu Intinya kalau ke rumah sepun dia tamu juga dikasih tahu Di sini rumah bebas rokok gitu Kemudian kalaupun harus merokok ya jangan di rumah Kemudian kalau di rumah ya harus segera itu ya kan di baju kanan kan masih menempel udaranya gitu Kemudian kalau tetap masih ada reziko seperti itu mungkin ada baiknya Kalau sekarang ya penggunaan HIPAA filter air purifier mungkin sedikit banyak juga Kalau beberapa membantu itu Tapi juga perlu diingat ya seberapa besar air purifier itu HIPAA filternya Tergantung dari ukuran ruangannya tidak semua Misalnya rumah yang besar HIPAA filternya kecil atau air purifiernya kecil tentunya kan tidak terlalu bermanfaat Kemudian kalau yang punya air purifier gimana Nah mungkin kita bisa mengopayakan seperti penggunaan tanaman-tanaman itu Tanaman yang dia bisa menyerap yang baik untuk ditaruh di dalam Tidak banyak membutuhkan cahaya itu ya yang bisa ditaruh di rumah sebagai penyerap zat polutan itu tadi Oke berarti agak lebih effort ya dok Agak lebih effort untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah Nah misal si anak ini dok ini kan sudah sudah Katakanlah sudah usia SD nih dok sudah sudah menyelesaikan imunisasi-imunisasi dasar Seperti VVC dan lain sebagainya Proteksi apa dok yang bisa dilakukan Misal apakah sekolah harus memakai masker Seperti itu Kalau misalnya ternyata harus ada polusi udara Jadi kan ada namanya tuh indeks kualitas udara Jadi mungkin yang keluarin dinasi lingkungan hidup kali ya Itu tuh ada indeksnya Sampai 50, 50, sampai 100 Di atas 100 tuh dia dikatakan kalau kualitas udaranya buruk Nah itu mungkin disitu perlu Sekolah perlu ditutup apa enggak ya tergantung juga ya kondisinya juga ya Jadi sekolah itu merupakan suatu lingkungan yang lebih aman daripada di luar sekolahan Yang penting itu tadi selain tadi sudah dicukupi semua yang saya sampaikan di awal Mungkin ada baiknya anak itu pakai masker dulu Masker dulu di luar Kemudian kalau sekolahnya dekat ya jalan kaki aja Misalnya gitu kan untuk menghindari polutan itu tadi Kemudian minum banyak ya kaitannya kan sama ini ya Itu terutama masker itu tadi Termasuk mengkonsumsi suplemen pengaruh enggak dok? Suplemen ya bisa, boleh diberikan ya Suplemen itu kan berarti kan vitamin ya Prinsipnya kalau dia kasih vitamin itu kan nanti Selnya dia kan bagus sih Cya Allah bekerjanya gitu kan Harapannya kan nanti dia tahan tubuhnya dia kan baik Tapi selama yang lebih penting lagi Kita kalau memberikan suplemen lebih penting lagi Kita mencukupi kebutuhan nutrisinya Oke Nutrisinya mengandung itu tadi Jadi sisi seimbang Sehingga disitu sudah ada vitaminnya Sudah ada mineralnya Sehingga tidak perlu tambahan Effort tambahan nambahin vitamin lagi Lalu kita berbicara tentang nutrisi nih dok Contoh makanan-makanan yang bisa diberikan ke anak-anak Karena kan kalau kita Kalau orang awam kan Tahu kandungan satu per satu bahannya Kan agak kesulitan nih dok Kira-kira tipsnya apa dok Makanan-makanan yang umum Yang bisa diberikan ke putra-putri kita Ya sebenarnya prinsipnya Sisi seimbang itu dia mengandung karbohidrat Kemudian protein Protein itu terutama protein hewani Protein nabati boleh diberikan Kemudian sayuran itu sebenarnya untuk perkenalan ya Kalau pada anak-anak ya Sayuran kemudian susu Itu wajib yang harus diberikan ya dok Nah kalau misalnya Kalau usia pertumbuhan terutama ya proteinnya ya Dia harus itu Karena dia kan untuk pertumbuhan itu Pergantian sel itu kan butuhnya protein Berarti memang kita harus memikirkan gisi seimbang Untuk mendukung ya dok Upaya-upaya proteksi yang tadi sudah dilakukan Dokter ternyata sudah banyak yang bertanya dok Yang pertama ada dari Latifa Salsa Dok apakah penting untuk melakukan cuci hidung pada anak Selama 6 bulan sekali agar hidung sehat jauh dari alergen Karena polusi udara Ini lagi viral juga dok di media sosial ini Adalah cuci hidung dok Gimana nih dok tanggapannya Apakah penting melakukan cuci hidung pada anak Selama 6 bulan sekali Agar hidup sehat jauh dari alergen Karena polusi udara Terserang saya belum pernah baca penelitiannya ya 6 bulan sekali itu ya Tapi memang Berapa penelitian menyampaikan Kalau cuci hidung itu cukup bermanfaat ya Cukup bermanfaat untuk mengurangi Itu tadi ya Apa Pilek ya silahnya kan itu Tapi kalau untuk 6 bulan sekali Saya belum pernah baca Apalagi untuk Agar hidung sehat tanpa ada gejala pilek ya dok Ya Tapi kalau untuk Ini yang disampaikan kan alergen ya Ya Kalau untuk alergen kan tergantung juga Dia pencetus alergenya apa Selama pencetus alergenya dia Belum disingkirkan Ya kemungkinan masih tumbuh Masih muncul Terus berarti memang harus dicari akarnya penyebab alergennya dulu Baru nanti bisa dilakukan tindakan-tindakan Apa ya dok Kalau cuma dicuci hidung kayaknya gak ngaruh ya dok Mungkin untuk mengurangi ini aja Apa namanya Biar sumbatannya Kemudian alirannya Napasnya lebih enak Itu mungkin bisa dilakukan cuci hidung Oke Tapi untuk penyembuhan alergennya Tidak bisa sembuh hanya dengan cuci hidung ya dok Oke Baik dokter Pertanyaan berikutnya dok Selamat siang dok Bagaimana cara melindungi anak autoimun Ada asma Dan sering kambuh Tips jaga imun di polusi udara seperti ini dok Ya autoimun itu kan berarti kaitannya Kekebalan tubuhnya Kemudian ada asma Berarti yang terpenting tadi ya Sepertinya sudah saya sampaikan ya Tips jaga imun Yang pertama adalah Menghindari pencetus ya Menghindari pencetus Terus kalau dia alergenya Harus ketahui dulu ya Asma itu Baiknya kita Biar supaya tidak Tidak tebak-tebak Tebak-tebak Sebenarnya Apa gitu Oh alergenya Karena apa Jadi harus ketahui dulu Asmanya ini pencetusnya Karena apa Polusi udara Oke Mungkin polusi udara yang Yang mana Maksudnya gitu Mungkin beberapa Beberapa sih memang ada Menimbulkan Pencetus ya Cuma mungkin Di dalam rumah kan Kita seringkali kan Enggak mungkin kan Menyuruh anak untuk pakai masker Ya Mungkin kalau tipsnya kalau di luar Untuk menjaga sistem apa Supaya enggak asmanya kambuh Mungkin sementara ya pakai masker dulu Tapi kalau di dalam rumah Ya Keintinya itu harus dicari dulu Dia yang bikin Asmanya kambuh itu Apa dulu gitu ya Jadi dicari penyebabnya Oke Kemudian tips jaga imun ya Berarti ya harus Itu tadi ya nutrisi yang seimbang Kemudian menjaga Menghindari Pencetus Itu tadi ya Lalu untuk Langkah-langkah Atau screening Untuk ketika kita Bisa mengetahui pencetus Dari Alergen itu sendiri Apa yang bisa dilakukan dok Apakah ketika periksa Ke dokter Spesialis anak Ada tindakan-tindakan Yang harus dilakukan Ya Bisanya kalau ke dokter Spesialis anak Nanti akan dilihat dulu Ada beberapa tahapan Dan dia membutuhkan Pemeriksaan Alergi yang mana Jadi beda-beda Pemeriksaan alergi Memang harus di Harus di periksa secara runtut Baru kita bisa menentukan Penyebab alerginya Berarti tidak bisa Kayaknya ini Karena bisa-biasanya orang kan Asma Kayaknya gara-gara ini deh Coklat itu sering jadi Ternyata coklatnya Yang satu Makanannya Merek A Satunya Merek B Yang A Dia bebek saja Yang B Ternyata dia alergi Dikirain carna coklatnya Oh ternyata bahan Tambahannya yang lain Yang ternyata bikin alergi Bikin alergi Berarti Jangan ditebak-tebak ya Mams lebih baik Ketemu dengan dokter Daripada harus menang-menang Kayaknya penyebab Alerginya apa ya Seperti itu Baik Pertanyaan Berikutnya dok Dok Anak saya selalu batuk Tiap bangun tidur pagi Lalu ini merupakan Rinitis alergi Atau akibat udara buruk ya dok Batuk hanya di pagi hari Batuk di pagi hari Kalau misalnya sering dan lama Timbul secara periodit gitu Hilang sendiri Itu biasanya Bisa jadi Itu adalah bagian dari alergi Ya Kemudian apakah Akibat udara Atau akibat udara buruk lah Kita cari lagi Apakah ada pencetusnya dulu Apakah ada faktor risiko Dia terpapar udara Tadi Oke berarti memang Sekali lagi harus diruntut ya Runtut ya Karena batuk Biasanya Penyakit apa dok Yang biasanya Batuk Tiap bangun tidur di pagi hari Asma bisa jadi Asma bisa jadi Asma itu bisa jadi Kelejalannya hanya Batuk di pagi hari Atau mungkin malam hari gitu Biasanya siang itu sore udah reda Udah reda Udah reda Kenapa dok biasanya Kenapa Apakah selalu kualitas udara yang buruk Atau ada penyebab lain dok Asma itu sebenarnya Alergi ya Akibat dari reaksi alergi ya Reaksi alergi bisa karena Itu tadi Kalau misalnya dia bahan polutannya Itu ada alergennya Alergen itu maksudnya Yang dia bikin alergi Ya dia mungkin Bisa muncul asmanya Tapi kalau misalnya Tidak ada bahan alergennya Ya mungkin Asmanya tidak muncul Tapi sekali lagi Penyebab asma itu kan Bisa macam-macam ya Alergennya Apakah benar dari suatu Polusi udara tadi Ataukah dari suatu makanan Atau yang lainnya Kita kan harus tahu Kita harus tahu dulu Lalu kalau misal asma sendiri Itu apakah Memang ketika diobati Bisa sembuh total Atau memang itu hanya Kita menekan Menghindari Penyebab alerginya Agar tidak kamu dok Sebenarnya Kalau misalnya serangan Ya tetap harus diobati ya Harus diobati Untuk mengurangi serangannya Tapi kalau untuk Sembuh apa tidaknya ya Harapannya sih nanti kan Kan ada prosesnya tuh ya Proses alergi Proses alerginya ya Harapannya kan Dengan bertambahnya usia Kemudian sistem imunnya Anak kan semakin baik Ya kemudian juga Misalnya barier Ya berisikonya Misalnya tadi ya Alerginya lewat saluran nafas Berarti Pertahanan tubuh dia Di saluran nafasnya Semakin bisa semakin baik Harapannya sih Bisa hilang Oke Kalau misal kita berbicara Tentang udara buruk dok Sering kali orang Ketika terpapar udara buruk Atau debu itu Biasanya Gatel-gatel Sambil demam Itu juga bisa terjadi dok Seperti itu Reaksinya Biasanya ada yang Anak yang Habis kena paparan gitu Biasanya langsung panas Langsung batuk Demam Terus disertai dengan Gatel-gatel Itu juga bisa dok Kalau misalnya demam Kita tuh paling banyak Penyebabnya infeksi Oh Kalau misalnya demamnya Sebentar itu ya Paling banyak penyebabnya Karena infeksi Tapi kalau misalnya Gatel-gatel Itu lagi Perlu diperiksakan ya Apakah itu merupakan Satu kesatuan Sama demamnya Ataukah Penyakit tersendiri Karena paparan ya Mungkin kalau misalnya Alergi Ada paparan Alergen itu tadi Di kulit mungkin dia Ada respon yang berubah Akhirnya juga bentol-bentol Masih mungkin juga bisa Jadi Karena ini dok Kemajuan media sosial ini Menyebabkan kita itu Seringkali kalau ada keluhan Itu tuh langsung ketik aja Langsung itu muncul Lalu nanti muncul ini dok Apa Diagnosa Self diagnosis Ini kayaknya Anak saya seperti ini Kayaknya anak saya seperti ini Apalagi di kualitas Sudara buruk Yang sekarang dok Di media sosial itu Sangat banyak orang-orang Yang berbagi sebenarnya Tujuannya berbagi Tapi seringkali dibuat oleh Orang lain itu Oh ini kayaknya Sama deh anak saya Iya Itu untuk menghindari Seperti itu Tipsnya buat ibu-ibu Seperti apa dokter Lebih baik dipastikan ya Kontrol kecilnya Terisal saja Lebih jelasnya Ya karena gitu Seringkali kita ini ya Apa self diagnosis itu Asumsi Asumsi Karena sangat terbukanya Masih dok Platform-platform Kesehatan kan banyak yang Menulis artikel ya Jadi kita cukup ketik Keluhan Anak Lalu muncul Baik Dokter ini ada Pertanyaan lagi dok Untuk menjaga imunitas Anak Suplemen Ini kalau bicara suplemen Jangan ya dok Lebih baik ini dok Tips apa menu-menu Makanan rumahan dok Yang bisa dipakai oleh Mams di luar sana dok Berarti kan menjaga imunitas Kayaknya suplemen Suplemen katanya Vitamin ya Kembali lagi ke nutrisi Yang seimbang itu ya Makanan Kalau resep-resep apa ya Makanan-makanan sederhana Mungkin misal Sayur Oh ya Kalau anak itu Kalau anak itu kan Makan kan idealnya sehari Kalau udah 6 bulan ya Makan sehari 3 kali Tidak harus dia Dimasain sendiri Dipisahkan dari orang dewasa gitu Sepertinya kalau sekarang sih Lebih gak ribet dibandingkan dulu Teorinya lebih mudah Makanya bisa makan aja sama orang dewasa Yang penting teksturnya bertahap Nah kemudian yang kedua Itu dengan menu-menu yang seimbang Ada karbohidratnya Protein Kemudian hewani nabati Yang terutama hewani ya Yang dia lebih manfaatnya lebih banyak dibandingkan nabati Kemudian lemak gitu Kemudian lainnya susu itu tadi ya Susu kalau misalnya Anak udah di usia Atau usia setahun itu Ya paling gak 2-3 kali saja Jangan berlebihan Nah itu kalau misalnya berlebihan Juga nanti Akhirnya makanannya dia kurang Oh Kalau makannya kurang nanti Oh itu tadi Nutrisi yang dia penting Ya untuk imunitas itu tadi Nanti akhirnya juga kurang Kemudian camilan Nah kalau camilan Mau camilan sehat Camilan sehat ya Boleh lah misalnya Yang apa ya Yang mengandung yang lengkap protein Ada lemaknya Ada ini ya Kayak martabak kali ya Ya Itu kan lengkapnya Itu martabak bisa dibikin sendiri di rumah Oh ya Yang intinya ada proteinnya itu lebih baik Protein Kemudian ada lemaknya Ya mungkin karbohidrat juga boleh gitu ya Ah tadi membahas tentang susu Konsumsi susu yang terlalu banyak Ini seringkali Ibu-ibu kalau anaknya gak mau makan ada Gak apa-apa yang penting minum susu saja Ternyata itu belum cukup untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan ya dok Iya Oke tetap memang harus didampingi dengan makanan-makanan yang tadi sudah disebutkan ada karbohidrat dan lain sebagainya Itu tergantung usia juga ya Jadi kalau susu itu kebutuhan anak Terutama usia di atas 1 tahun itu udah lebih sedikit dibandingkan makanannya Setiap makanan harus lebih banyak terhadap susu Itu mams Jadi jangan Senjatanya kalau gak mau makan susu Gitu Dokter ini ada pertanyaan lagi dok Dok apakah penggunaan inhaler tiap hari bisa berdampak buruk untuk jangka panjang Mungkin karena yang pernafasanya ini ya dok Butuh bantuan seperti apa dok Penggunaan inhaler Inhaler ya Mungkin untuk asma kali ya Bisa jadi dok Bisa jadi untuk asma ya Bukan alat nebulisasi ya Ya mungkin kontrol lagi ya ke dokter ya Maksudnya inhalernya itu jenisnya kan macam-macam Ya jenisnya macam-macam apakah untuk dia berda Ataukah dia untuk maintenance Maintenance maksudnya dalam berarti kontrol Untuk mengontrol saja Nah itu kan beda-beda kandungannya kan beda-beda Setiap hari bisa berdampak buruk apa tidak jangka panjang Itu tadi nanti perlu ditanyakan ya Ditanyakan yang lebih penting lagi perlu ditanyakan kepada dokter yang memberikan inhaler itu Sampai kapan anaknya harus mendapatkan inhaler itu Ya kemudian Bagaimana supaya kan kalau misalnya memang penyebabnya karena asma Apakah bisa di stop intinya kan itu Nanti kaitannya sama jenis asmanya juga Jenis asmanya juga tergantung jenis asmanya Kemudian seberapa besar terkontrol gitu Berarti memang untuk penggunaan jangka panjang Mungkin nanti bisa diskusikan dengan dokter yang memberikan rekomendasi inhaler ya dok Lalu untuk inhaler dan nebuliser itu bedanya di mana dok? Kalau inhaler itu kan mungkin maksudnya Mungkin yang lepasan itu ya Yang lepasan Kalau nebulisasi kan pakai alat mesin itu Nebulisasi itu Ya sebenarnya kalau misalnya isinya sih Kalau mau kita obatnya mau disamakan sih bisa Pakai nebulisasi itu kan cuma dia kan gak portable gak bisa dibawa kemana-mana Masih belum bisa Masih belum bisa Dipakainya mungkin dibantunya dengan Nebu dok Mungkin Nebu Atau kalau enggak nanti ada alatnya special gitu juga sih Cuma biasanya agak kesulitan juga anak Kalau misalnya berapa 5 tahun Oke jawabannya itu bisa berdampak jangka panjang atau enggak Ya kita lihat nanti Dan konsultasi ke dokternya Lalu pertanyaan berikutnya dok dari Faisal Faisal dok Apakah meminum obat yang mengandung Vesofenadin HCI dapat menyembuhkan alergen Spesifik nih dok Vesofenadin Mungkin anti-histamin ya Ini saya belum pernah pakai sih Mungkin jenis anti-histamin ya Mungkin meredakan saja ya Tapi kalau menyembuhkan alergen Jadi mungkin kalau yang dimaksud ini adalah Vesofenadin mungkin anti-histamin itu untuk mengurangi gejalanya saja Oke Untuk mengurangi gejala dari alergi Ya tapi kalau untuk menyembuhkan alergi ya Ya prinsipnya itu ya tergantung dari daya tahan tubuhnya itu Tadi kemudian kematangan dari sistem imunik tadi Tapi berarti alergen itu sebenarnya bisa sembuh dong? Ya beberapa itu masih dalam penelitian juga ya Obat-obat anti-alergi untuk menyembuhkan alergi itu masih Beberapa masih ada dalam penelitian Karena kan beberapa yang sering terjadi itu Kalau alergen kan kambuh-kambuhan dok Bukannya mas ya Diobati lalu sembuh Lalu ada beberapa mungkin yang tercetus pertanyaan Apakah kalau saya atau anak saya punya alergen Apakah bisa sembuh total atau memang Karena apabila nanti alergenya ada pencetus Dia akan kambuh lagi seperti itu Jadi kalau alergi itu ada yang namanya alergi much Jadi misalnya anak bayi Anak bayi itu yang muncul gejala alerginya itu dia Alergi dermatitis atopi gitu Jadi dimuncul merah-merah di badan Di pipi gitu Tapi kemudian itu hilang Misalnya sembuh Ya tapi ketika terkena pencetus lagi Itu munculnya bukan lagi muram-muram seperti itu Tapi kayak rinitis alergi Mungkin dia bersin-bersin kalau pagi Hidungnya digaruk-garuk seperti itu Apa Ya Sampai merah Merah Itu tuh salah satu manifestasi klinisnya Kemudian asma Itu juga Itu juga bisa salah satu kejala alergi Nah tapi munculnya kapan Itu tuh tergantung dari dia Kondisi tubuh masing-masing Jadi ketika terjadi paparan alergi Apa pencetus alergen yang sama Mungkin ada beberapa kali baru muncul kejalanya Itu Oke jadi memang Kalau misal ditanyakan alergen itu bisa sembuh atau enggak Ya tergantung dari ini ya dok Apa pencetus alerginya ya dok Tapi kalau misal sembuh total itu Belum dapat dipastikan Itu masih dalam penelitian juga ya Kalau gejalanya berarti bisa Untuk mengurangi gejalanya Oke dokter Dok di kondisi udara buruk Sekarang kita tidak hanya bicara Tentang anak-anak dok Tapi kondisi di dalam rumah Bagaimana dok cara kita untuk Kan pulang sekolah itu sudah Sudah banyak terpapar kualitas udara yang buruk Ketika anak pulang ke rumah Apa yang bisa kita lakukan dok? Apakah semuanya memang harus dicuci Semuanya memang harus langsung bersih Langsung cuci tangan, cuci kaki Seperti apa dok? Ya kalau cuci tangan, cuci kaki itu ya Sesuai dengan Panduan cuci tangan, cuci kaki Kapan kalau kita citang Misalnya dari aktivitas Mau makan Sesuai dengan itu ya Kemudian untuk Anak-anak yang sudah terpapar di luar Dengan alergen Bisa mungkin Berarti kan sudah ada faktor risiko Berarti kita Perbaiki daedah tahan tubuhnya Kemudian juga Imunisasi dilengkapi Nutrisinya Nutrisi seimbang Harapannya nanti ya Tidak muncul kejala Infeksi Atau mungkin Pencetus Alergi Lalu dok Untuk anak-anak yang mungkin Imunisasinya tidak lengkap Apakah Dia lebih rentan untuk Sakit Di kualitas udara yang buruk ini? Ya ada risiko ke situ Ada risiko ke situ Karena kan seringkali Banyak juga dok Yang tidak kurang aware Dengan imunisasi itu Ada beberapa imunisasi Yang kurang komplit Gitu kan dengan menghadapi Sekarang kan Sangat panas Lalu kualitas udaranya Sangat buruk Apakah Itu lebih berisiko Seperti itu Untuk bisa Itu kan kaitannya sama Daya tahan tubuh ya Berarti kan Kalau misalnya Dia sempat tidak imunisasi Berarti dia ada risiko juga Terkena infeksi Insya infeksi ya Infeksi akibat Itu tadi Karena saluran pernapasannya Dia jadi Apa istilahnya Saluran napasnya Jadi tidak bagus Dia menjadi rentan Terinfeksi Ya Infeksi itu Padahal penyebabnya Karena macam-macam Yang dia bisa dicegah Atau dikurangi Setidaknya dengan Imunisasi itu tadi Lalu apabila sudah Menyelesaikan semua Imunisasi Apakah ada vaksin khusus dok Untuk menambah daya tahan tubuh Anak-anak Kalau vaksin Kurang dari 1 tahun 6 bulan itu Sudah kita berikan Kemudian Ulangannya itu Setiap 1 tahun Sekali Nah itu Apakah diberikan ulangannya 1 tahun Sekali Seringkali mungkin Tidak 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 Tergantung Baunya apa dok Ada yang ekalitus Ada yang lavender Nah itu yang dikeluarkan Apa itu Apa itu Yang dikeluarkan itu Apakah suatu Mikro Partikel Nah Kalau mikro partikel Apakah dia menimbulkan Suatu Alergen Nah Itu tadi saya nggak Kanut juga ya Maksudnya yang dikeluarkan Dari aromaterapi Yang diuapan itu toh Itu hanya uapnya saja Ataukah termasuk Mikro partikelnya juga Ikut Menguap Ke udara Nah kalau misalnya Takonca kalau mikro partikelnya Ikut ke udara Kemudian kehidupan Kehidupan saluran perapasan Ya kalau dia nggak ada alergi Tapi kalau ternyata dia ada Berisiko alergi Juga karena Jenis Itunya Ya mungkin ya bisa mencetuskan juga Jadi Oke Jadi bisa berdampak buruk Bagi kesehatan saluran perapasan Tergantung dari Diri sendiri ya dong Kalau misalnya ada alergen Yang bisa terpicu Karena Aroma-aroma Dari aromaterapi itu Justru malah berbahaya Seberapa banyak itu Maksudnya terdispersi ya Maksudnya itu Maksudnya tersebar Ke udara itu Apakah Termasuk mikro partikelnya Dari itunya Apa bukan Itu kan Saya nggak tahu Terus apa Kurang ini ya dok Yang penting Itu dia tergantung dari Ketika Tapi ketika Misal gini dok Kita menghirup Aroma terapi Lalu kita Tidak ada efek Apapun Itu bisa dikatakan aman Atau nggak dok Ya sejauh ini sih Belum ada Ini ya Belum ada info-info Kalau misalnya Itu bikin Sebagai penyebab utama Dari infek Gangguan perapasan Karena kan seringkali Ada beberapa orang Ketika mencium Aroma terapi Ya udah Nggak apa-apa Biar saja Yang ketika mencium Tiba-tiba Tahunya Pusing Batuk Tapi begitu ada Reaksi seperti itu Berarti tidak direkomendasikan ya dok Harus dihindari Jadi masing-masing Terkini masing-masing orang Jadi masing-masing Karena seringkali Aroma terapi itu Ketika kita pusing Justru yang kita hidup Adalah aroma terapi Untuk bisa meredakan pusing Karena sekarang ini Sedang marak dok Kualitas udara yang buruk Dijual bebas Itu aroma terapi Yang ada udara yang keluar Itu yang dihirup untuk Ini dok Melegakan pernafasan Oh iya Pernah juga itu Lihat itu Jadi itu Meregakan pernafasan Dan juga batuk dok Itu bagaimana dok Ada yang aroma terapi Dia yang untuk Sakit macam-macam lah Ada yang untuk tidur Itu bagaimana dok Secara medis Sebenarnya Sudah saya belum baca Itu nanti saya baca Karena ini marak dok Cukup parah Apalagi kualitas udara buruk Ini yang paling laku adalah Aroma terapi Dan juga air purifier Yang banyak marak Di pasaran Dan banyak orang Yang menangkapi Sebenarnya Seberapa efektif Air purifier Itu untuk membantu Memperbaiki Kualitas udara Setelah mungkin Dari luar Terlalu masuk ke dalam rumah Kalau air purifier Berarti dia kan Ruangannya suatu saja Tapi kalau dia sudah Masuk ke dalam tubuh Kan tidak bisa Dimurnikan Tergantung ukurannya juga Kalau misalnya air purifier Hanya untuk ukuran Misalnya 2x3 Misalnya ruangannya Tidak mungkin kita berikan Atau ditaruh Di ruangannya yang lebih besar Itu tentunya kurang efektif Berarti sebenarnya Berarti intinya adalah Air purifier itu Bisa Berdampak Itu hanya untuk Ruangannya saja Tapi untuk apa yang sudah Masuk ke dalam Saluran pernafasan Tubuh kita itu Tidak bisa diperbaiki Dengan sterilisasi Air purifier ya dok Ini yang harus diluruskan Karena beberapa orang Merasa tenang Karena sudah memasang Air purifier di rumah Padahal tidak tahunya Memang sudah masuk Ke dalam tubuh itu Paparan-paparan Kualitas udara yang buruknya Baik dokter Dok ada pertanyaan lagi Dok apakah ada tips Gaya hidup Untuk mencegah terkena Penyakit paru-paru Atau pernafasan Mungkin di kualitas udara Yang buruk ini dok Kalau misalnya udara di luar Tidak memungkinkan Maksudnya dia ada Intinya polusi udaranya Dia cukup tinggi Sehingga Ada warning Kita tidak boleh di luar Ya sudah berarti kan Kita sebaiknya kan Beraktifitas di dalam Kalau beraktifitas di dalam Gaya hidup yang penting kan Kita nutrisi yang seimbang Kemudian Tidur yang cukup Olahraga Itu kan Pilar-pilar yang utama ya Termasuk juga Ibadah Ibadah itu lebih tenang lagi Itu juga proteksi juga ya Proteksi juga Proteksi juga Baik dok Dok ini ada pertanyaan lagi Dok apakah udara pantai Bagus untuk anak Karena dapat info Anak yang batuk Suruh diajak ke pantai Nah ini juga dok Gimana dok Mungkin Ya dulu pernah Pernah baca itu juga ya Jadi ke pantai itu Tujuannya untuk Diajak main air Ya Diajak main air Yang disitu ada Kandungan NACLnya Ya kalau sekarang itu kan Banyak dipakai untuk itu Apa Cuci hidung Nah makanya itu Cuci hidung Untuk melegakan ya Terutama untuk melegakan Itu tadi Kalau kaitannya sama udara pantai Bagus untuk anak Ya tergantung itu Maksudnya Kita kan Membaca tentang kualitas udara Kan tergantung dari Dia indeks udaranya Seperti apa Ya Kalau misalnya Indeks kualitas udaranya Baik Ya berarti ya Bagus untuk anak-anak Tapi ketika Di pantai itu Ada polisi Misalnya bakar sampah Kemudian Ada risiko pencemaran Juga disitu Pencemaran dalam hal Pencemaran udara Ya tetap aja Udara yang tidak bagus juga Tidak bagus Nah sebenarnya dok Orang-orang tuh Seringkali Melakukan Itu ketika Terkena asma Atau Sesak pernafasan Itu suka dibawa Ke pantai pada pagi hari Itu sebenarnya Ngaruh gak sih dok Mungkin untuk menghirup ya Menghirup udara Menghirup udara pantai Yang pagi Kemudian Berendam Di air Di air Di air Itu Mungkin kaitannya apa ini Sama itu tadi Cuci hidung itu tadi Bukan Ini mitos atau fakta dok Biasanya kan orang yang Kena asma Atau sesak Itu biasanya Oke kita akan rutin Ke pantai Setiap pagi Setelah subuh Ke pantai Untuk menghirup udara pantai Lalu berendam Itu sebenarnya Dia ngaruh gak Untuk menyembuhkan penyakitnya Karena seringkali orang Melakukan itu dok Iya Harus dicari dulu ya Penyebabnya Dia kenapa dulu Asmanya tadi Pencetusnya Alerginya apa Kemudian yang kedua Memang ada beberapa Apa Penelitian ya Malah ada Yang merekomendasikan itu Kalau orang asma itu Malah berenang Nah itu maksudnya Di pantai itu dia berenang Iya bisa jadi Berenang Berenang atau berendam Kayaknya kan nanti sama ini Kekuatan Pernapasan Kekuatan pernapasan itu tadi Tapi kalau berendam Tidak tahu saya Tidak tahu Sama di luar ya Maksudnya kan Berendam kan di udara luar Maksudnya kan di luar Kemudian kalau NACLnya kan juga gak Masuk ke dalam gitu Iya Kan Belum tahu Oke Jadi ini masih kita harus Teliti lagi itu Mitos atau fakta Untuk menyembuhkan Asma itu Dokter Belum ada penelitian yang jelas itu Perlu penelitian yang jelas Baik dokter ini Tidak terasa kita Ngobrol-ngobrolnya Sudah lumayan lama Membahas tentang Kualitas udara buruk Dan dampaknya memang Bagi kesehatan anak nih Lumayan ya dok Banyak ya dok Ada tadi batuk Lalu kemudian bisa Ke infeksi saluran pernafasan anak Kita juga harus Lebih aware terhadap Kondisi-kondisi di luar sana Mulai diproteksi ya dok Mulai dari makanan Kemudian kualitas Kebersihan di rumah Penting juga dokter Jadi Kalau misal Habis dari luar Sebisa mungkin Ganti baju mungkin ya dok ya Agar Paparanya tadi Ganti baju Bersih pulang ke rumah Dokter Adakah himbawan Untuk ibu-ibu di luar sana Agar anaknya Terjaga kesehatannya Di kualitas udara Yang buruk saat ini dokter Sekedar tip Aceh ya Mungkin kalau misalnya Kualitas udara saat ini Buruk ya Mungkin Mungkin Bari daerah yang Terpapar Banyak asap gitu Mungkin Ada baiknya Kalau misalnya Anak-anak tetap Melakukan aktivitas Di luar rumah Berarti harus Menggunakan Masker dulu Kemudian Hindari pencetusnya Kalau bisa mungkin Hindari pencetusnya Termasuk kalau misalnya Di dalam rumah Itu berarti Hindari faktor-faktor Yang bisa menimbulkan Polusi udara Kemudian Yang kedua Adalah Kaitannya sama Bagaimana respon terhadap Kalau misalnya Sudah terpapar Berarti harus dijaga Diatahan tubuhnya Diatahan tubuh Bisa dijaga Melalui peningkatan Peningkatan asupan Nutrisi Nutrisi gisi Yang seimbang Kemudian Pemberian Imunisasi Yang lengkap Kemudian juga Pemberian asih Untuk anak-anak Di bawah usia Dua tahun Oke Ini kalau kita Baca Gimana supaya Menjaga Tidak cukup Hanya dari Kitanya saja Kita berusaha Menjaga Tadi ya Dari Berbagai Polutan Tapi juga Mengatasi Supaya Gimana Itu Pabrik Tidak Terus Menerus Menghasilkan Polusi Tentunya Kita Mungkin Dari warga Misalnya Memang sangat Terganggu Sekali Oleh Pabrik Tersebut Misalnya Mengeluarkan Harusnya Kalau pabrik Melakukan Suatu Produksi Harusnya Luaran Limbahnya Kan Juga Diatur Sedemikian Rupa Supaya Tidak Tetap Menjaga Lingkungan Sekitarnya Kalau Sampai Keluarga Sekitarnya Terganggu Dengan Adanya Limbah Baik Di Limbah Udara Maupun Limbah Yang Lainnya Itu Baiknya Bekerja Mungkin Ada Baiknya Satu Mungkin Satu Bareng Bareng Mungkin Ke Dinas Mungkin Lingkungan Hidup Supaya Membantu Untuk Penyelesaian Itu tadi Menghindari Supaya Limbahnya Itu bisa Yang keluar Itu adalah Limbah Yang Aman Untuk Lingkungan Sekitarnya Oke Selain itu Mungkin Yang tinggal Juga Didekat Dengan Kandang Kandang Sapi Ayam Itu kan Kalau di Pedesaan Sering Apakah Berdampak Buruk Untuk Pernafasan Anak Atau Kualitas Udara Yang Di Hidup Anak Anak Kita Maksudnya Bawa Sebenarnya Dari Kandang Itu Bisa Pencemaran Udara Atau Sebenarnya Ketika Kita Tinggal Didekat Kandang Itu Berbahaya Untuk Kesehatan Anak Anak Kita Baiknya Memang Kandang Itu Terpisah Dengan Dekat Rumah Terpisah Kemudian Karena Kalau tidak Ada risiko Terjadi Mungkin Infeksi Kemudian Yang kedua Kalau ada Binatang Ada Risiko Terlapar Alergen Tadi Memunculkan Kejala Alergi Berarti Memang Harus Berhati-hati Mungkin Yang Ditinggal Didekat Pabrik Tadi Dokter Lebih Preference Nanti Ada Komunikasi Dengan Pihaknya Pihak Yang Di Sekitarnya Nah Kalau Yang Didekat Kandang Mungkin Dijauhkan Kandang Karena Kasian Anak Kandang Kita Lalu Pertanyaan Berikutnya Dok Pertanyaan Terakhir Dok Saya Berlebihan Dalam Penggunaan Karbol Untuk Membersihkan Lantai Kamar Anak Dan Ruangan Lain Sehari Bisa Tiga Sampai Empat Kali Wow Apakah Ini Bisa Mengangguh Kesehatan Anak Karena Aromanya Yang Kuat Dokter Iya Bisa Kenapa Berlebihan Ya Berlebihan Lahan Dikas Sampai Empat Kali Membersihkan Ya Baiknya Pas Waktu itu Kan Emang Anak Kalau Bisa Kita Membersihkan Baiknya Jauhkan Dari Jangkauan Anak Anak Kemudian Jadi Terpaparan Itu Terjuga Disamping Jenis Jenis Dari Material Maksudnya Jenis Dari Polutannya Tapi Juga Konsentrasinya Nah Semakin Konsentrasinya Tinggi Tentunya Semakin Mengganggu Disitu Mungkin Yang Paling Banyak Adalah Iritasi Iritasi Kan Di Saluran Kita Kena Tangannya Saja Masuk Iritasi Mungkin Kalau Terhidup Mungkin Sedikit Banyak Ada Iritasi Disitu Cuma Itu Tergantung Dari Sering Paparanya Ini Sampai 3-4 Kali Sehari 3-4 Kali Sehari Ini Ibu Mohon Baiknya Jangan Masuk Dulu Lantai Kamar Anak Untuk Lantai Kamar Anak Dan Ruangan Lainnya Jadi Sehari Bisa 3-4 Kali Dibersihkan Menggunakan Karbol Mungkin Ada Baiknya Menggunakan Bahan-Bahan Yang Bialami Untuk Membersihkan Atau Mungkin Kalau Menggunakan Karbol Konsentrasinya Mungkin Dikurangi Mungkin Agar Tidak Baunya Juga Tidak Lebih Menyengat Lalu Kemudian Mungkin Bisa Frekuensinya Mungkin Bisa 1-2 Hari Dua Kali Sehari Atau Satu Kali Sehari Ya Ibu Ya Allah Ini rajin Banget 3-4 Kali Diterjen Kalau Pembersihan Yang penting Ada Kandungan Diterjen Jadi Mungkin Konsentrasinya Yang Bisa Dikurangi Dokter Terima 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 Juga Sudah Menyaksikan Holtok Kita Pada Siang Hari Ini Nanti Yang Ingin Tau Tips-tips Dari Dokter Husnia Tadi Untuk Bisa Menjaga Kesehatan Anak Kita Di Kualitas Udara Yang Buruk Bisa Ditonton Tayangan Ulangnya Di Youtube RS CIH Solo Dokter Hari Ini Kita Juga Memohon Maaf Kepada Semua Sahabat CIH Kalau Pertanyaannya Tidak Semua Bisa Dibacakan Karena Keterbatasan Waktu Mungkin Kita Bisa Bertemu Di Lain Kesempatan Dengan Dokter Husnia Dan Yang Belum Dapat Giveaway Nanti Apabila Saya Bacakan Tonton Lagi Minggu Depan Siapa Tau Beruntung Baik Kita Bacakan Dulu Empat Orang Pemenang Yang Masing-masing Mendapatkan Uang 100 Ribu Rupiah Yang Pertama Ada At Liam S Sadewatek Selamat Yang Kedua Selamat Lalu Yang Terakhir Ada At Amalia Wahyu Batik Seratan Nanti Bisa Langsung Dn Instagram At RS Jihasolo Untuk Bisa Klaim Hadiah Baik Bagi Mams Yang Tadi Sudah Menyaksikan Live Talk Hari Ini Dengan Esper Speaker Kita Dokter Husnia Oliatul Uma Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Jihasolo Yang Pengen Ketemu Dokter Husnia Bisa Ketemu Kapan Selasa Dan Kamis Jam 16 Sampai Jam 18 Bisa Ketemu Dokter Husnia Bisa Konsultasi Langsung Tentang Kegelisahan Kegelisahan Mams Dan Apabila Nanti Ada Gejala Yang Sudah Disebutkan Jangan Langsung Berpikir Tindakan Preventif Apa Tindakan Preventif Yang Baik Adalah Langsung Dibawa Ketemu Dengan Dokter Spesialis Anak Di Rumah Sakit Untuk Bisa Mendapatkan Penanganan Yang Tepat Karena Tadi Seperti Yang Sudah Disebutkan Dokter Husnia Kita Harus Mencari Dulu Pencetus Alergen Karena Tidak Semua Obat Bisa Membantu Dengan Cepat Apalagi Obat Rumahan Yang Harus Perlu Dibas Padai Jadi Lebih Baik Langsung Ketemu Dokter Spesialis Anak Baik Dokter Bisa Closing Statement Untuk Menetup Pembicaraan Kita Pada Seri Hari Ini Oke Mams Ayah Itu ya Tadi Kalau Misalnya Memang Dilingkukkan Sekitar Kita Ada Polisi Udara Maka Yang Perlu Dipikirkan Pertama Adalah Risiko Hindari Pencetus Julia Hindari Paparan Terhadap Anak Kita Dulu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Nutrisi Tentunya Nutrisi Harus Dipenuhi Secara Seimbang Kemudian Imunisasi Dan Pemberian Asi Begitu Ada Gejala Ke arah Infeksi Saluran Penapasan Mungkin Ada Batu Atau Demam Apalagi Ada Demam Setat Napa Segera Dibawa Ke dokter Untuk Mendapatkan Penanganan Baik Terima kasih Sekali dokter Sudah berkenaan Hadir Pada Halton Kita Pada Siang Jalan Sore Hari Ini Selamat Berakhir Pekan Sahabat Jihah Sampai Bertemu Di Halton Minggu Depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Sampai Jangan